Pasangan artis Ayu Diyah Bing Selamat dan Dito kini tengah menikmati masa-masa indah sebagai calon orang tua. Pasalnya Ayu kini tengah mengandung calon buah hati mereka, bahkan usia kandungannya pun sudah memasuki bulan kelima. Dengan binar penuh kebahagiaan, pasangan yang menikah 13 September 2015 ini menceritakan pengalaman seru mereka selama kehamilan Ayu. Dito bahkan belak-belakan membongkar kebiasaan ngidam Ayu yang tergolong unik, yakni setiap hari ngidam makan nasi box. Tidak hanya itu, Ayu pun sempat merasa tertarik dengan kue lupis. Lantas bagaimana tanggapan Dito tentang makanan yang diidamkan sang istri? Alhamdulillah sehat, terus sudah masuk ke lima bulan, Pak Ahamil sudah umur lima bulan, baru masuk lima bulan. Terus ya lagi menikmati aja sih masa-masa kehamilan. Lagi gemes-gemesnya. Kalau ngidam sih sempat beberapa kali sih, jadi kayak baru bangun tidur gitu, tiba-tiba baru mulai mata kayak, Mas aku pengen lupis deh, aku pengen ini deh gitu. Cuma kita gak ikutin sih, karena emang apa namanya, emang itu kan perubahan hormon yang membuat kita ingat sama rasa tertentu. Jadi kayak gak apa-apa sih, maksudnya yaudah empty. Paling ngidamnya dia ya yang lucu, nasibox. Pokoknya harus ada nasibox. Yang penting ada boxnya, dan makanannya itu pas, kecil-kecil sebenarnya itu. Sempat ya, jadi kalau di rumah aja tuh sempat mau minta tolong, apa namanya, ojek gitu buat beliin gitu. Kayak, aduh gue pengen nasibox sampe nyari. Kan nasibox gak ada yang jual kan, maksudnya yang jual gimana, catering gak mungkin dia pasti langsung banyak. Dia kayak, iya gimana dong, jadi kayak yaudah lah. Ya kan gue dapet jatah nasibox ya. Justru dia gampang, gak usah. Minta dua, minta tiga, buat istri. Jadi stand by di mobil tuh, ya bilangnya istri hamil nih buat OBE-nya tau dong dong. Iya, asisten kita sampe malu kayak, buset nih mah makan banyak banget nasibox doang. Iya, gitu. Dimana ada dito, disitu pasti ada sang istri yang menemani. Iya, pasca sukses berbadan dua, Ayu agaknya menjadi lebih manja kepada suaminya. Artis 25 tahun itu rela mengikuti dito kemanapun ia manggung. Sadar akan perubahan hormon yang wajar terjadi pada mumil, Ayu pun mulai melakukan olahraga ringan yang aman bagi kandungannya. Jadi kalau aku manggung, aku lagi ada kerjaan. Aku selalu minta nasiboxnya. Selalu, dan dia harus ikut. Maksudnya hamil kali ini ngidamnya ngidam gue sendiri, jadi harus deket, harus dimana. Sebulan harus enggak boleh jauh-jauh, kalau enggak mual. Dan dia kan diap hari pasti ikut, pasti. Pasti ikut. Enggak ikutnya tuh jarang lah, sekali dua kali. Kalau morning sih udah, tapi sebulan dua bulan pertama. Sekarang mah udah olahraga banget, buat jaga, apa namanya, biar enggak diabetes juga kan. Terus biar sehat juga, biar panggulnya juga kuat nanti pas ngelahirnya. Bisa dibilang, Ayu dan Dito tergolong cepat diberi kepercayaan untuk memiliki momongan. Mereka bahkan belum merealisasikan impiannya untuk berbulan madu. Pasalnya, Ayu sudah keburu hamil. Namun, kondisi itu tetap mereka syukuri. Bahkan keduanya sangat menikmati masa-masa kehamilan dengan penuh antusias. Saking semangatnya, Ayu bahkan sudah mengajak Dito untuk latihan menjadi suami siaga yang siap menghadapi persalinannya kelar. Dia mau, sebenarnya mau traveling dulu. Iya, kita pas wawancar lewat itu kan kayak, kita mau pacaran. Eh, taunya. Langsung, langsung dikasih. Jadi kayak, yaudah deh nanti kelas 1 SD, deh tinggal di rumah ya. Ayu mau pergi. Ya, udah dengar, udah dengar. Ya, gitu. Pokoknya kelas, ya kita udah persiapinnya itu. Cuman emang, ya semoga aja diberikan kedewasaan lebih sih sebenarnya itu. Iya, soalnya penting banget sih. Bener-bener maksudnya. Ya, walaupun emang sih kita keliatannya emang kayak bocah. Cuman di balik itu semua, kita sangat-sangat mempelajari gitu. Apa yang harusnya benar dilakukan. Excited-nya kita ya, kita muda dan cepat. Kita ada, maksudnya cepat punya anaknya gitu. Kita ada kans menjadi hot mama dan hot papa. Iya, jadi insya Allah, insya Allah udah siapnya lebih ke mental aja sih. Mental lebih dewasa, terus ngatur waktu sama temen. Yang susah kan itu. Temen lo banyak ya, samanya. Ya, karena kan mulau banget. Pokoknya, pokoknya gini sih, kita lebih banyak. Jadi tuh dari sekarang aja, dari umur 3 bulan, kita tuh udah gladiresik gitu loh. Kayak, mas-mas, bayangin deh kalau sekarang gue brojol, lo gimana gitu. Kita udah gladiresik. Maksudnya gini, itu kan momentum ya sebenarnya maksudnya. Soalnya aku, apa namanya, pengen banget. Semuanya perfect lah namanya. Itu juga ibu hamil.